Intro Pada bagian kedua ini kita mencoba menjelaskan tentang simbol-simbol yang terkenal di seluruh dunia Tadi sudah dikemukakan bahwa mulai dari istilah-istilah yang digunakan pada semiotik Dan juga misalnya Intro Assalamualaikum Wr Wb Kita bertemu kembali Dan pertemuan ini sebenarnya lanjutkan dari kuliah semiotik, metode semiotik sebelumnya Dan pada kuliah yang tadi ternyata sebelumnya itu sudah 20 menit Kita membicarakan tentang semiotika Umberto Eco Dan sekarang pada bagian kedua ini kita mencoba menjelaskan tentang simbol-simbol yang terkenal di seluruh dunia Tadi sudah dikemukakan bahwa mulai dari istilah-istilah yang digunakan pada semiotik Dan juga misalnya pada konsep-konsep gambar, simbol Itu juga umumnya berasal dari pada masa Yunani Teman-teman sekalian berikut ini kita akan coba jelaskan misalnya ada beberapa istilah Misalnya ada antorsang, lalu itu adalah simbol linguistik yang berarti konjugasi Dan nanti kita coba jelaskan misalnya Sering sekali kita kenal itu dalam istilah Indonesia berarti dan Misalnya ada dua kata, R&B, Reset and Development Jadi N-nya itu, ini yang kita katakan tadi, bentuk konjugasi Atau misalnya Johnson & Johnson itu juga misalnya diantarai oleh apa yang kita sebut dengan konjugasi tadi Teman-teman sekalian, apa yang kita sebut misalnya dengan istilah-istilah yang berikut ini Anda coba akan lihat misalnya Nanti kita coba jelaskan itu satu persatu Dalam bentuk gambar Dan teman-teman sekalian, anda lihat misalnya kita lihat ini Tadi saya katakan misalnya ada istilah dan Anda lihat, ini adalah satu-satu sebenarnya Impresi atau kreativitas yang sangat menarik untuk menjelaskan tentang istilah dan itu Dan kemudian, ini juga, dan ini sudah berasal dari masa Yunani Dan ini juga dari masa Yunani Anda lihat sekarang ada misalnya lima bintang Teman-teman sekalian, kita tidak tahu bagaimana misalnya istilah lima bintang ini nanti digunakan misalnya pada masa setelah lahirnya agama Kristen Dan nanti mudah-mudahan kita jelaskan pada bagian berikutnya Dan semua tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang sering sekali berkaitan dengan permasalahan mitos Pada mitos-mitos ya pada masa Yunani Tapi bukan hanya pada masa Yunani juga Tapi misalnya pada tradisi, budaya Pada Cina atau masyarakat-masyarakat tradisional lain Sering sekali ditemukan apa yang kita sebut sebagai tanda dan simbol-simbol itu Yang akhirnya digunakan pada budaya-budaya yang berkembang setelahnya Teman-teman sekalian Jadi ada misalnya ekstis Ini adalah juga sebenarnya Kampar ikan Ini juga pada masa Yunani Dan sempat digunakan juga misalnya pada tradisi Kristen Teman-teman sekalian Jadi kita akan coba jelaskan misalnya simbol-simbol ini Dan banyak sekali ternyata simbol-simbol ini ada Dan saya sendiri baru tahu ini Ya walaupun dulu saya sudah pernah memberikan kuliah-kuliah tentang metode somitik termasuk diantaranya Tapi saya tidak pernah mencoba menelusuri dari sampai sejauh mana misalnya berkaitan dengan tradisi Yunani Dan tadi teman-teman sekalian Saya baru selesai juga menyiapkan bahan kuliah ini Dan setiap hari saya selalu mencoba untuk menyampaikan satu mata kuliah Bukan hanya misalnya kuliah yang terbuka untuk S1 dan S2 Tapi di program-program lain misalnya di kajian strategik global Untuk kajian ilmu kepolisian, pastia ilmu kepolisian, ketahanan nasional, dan program lain Itu saya harus memberikan tentang materi-materi kuliah yang berbeda Antara satu bidang dengan bidang ilmu lain Teman-teman sekalian Jadi tadi kita katakan bahwa ada simbol-simbol yang memang berasal dari masa Yunani Tapi sampai sekarang simbol-simbol itu digunakan Teman-teman sekalian Ini ya kalau misalnya kita juga misalnya mempelajari filsafat ya ilmu pengetahuan Umumnya kan selalu dikatakan bahwa itu berasal dari masa Yunani Teman-teman sekalian Ini adalah ya bagian yang menarik yang kita coba jelaskan Jadi tadi kita katakan bahwa Umberto Eko Dia adalah salah seorang filsuf dan ahli semiotika Dan dia adalah seorang kritikus sastra dan novelis yang terkenal Teman-teman sekalian Mungkin Anda pernah menonton film Saya lupa judulnya pastinya Tapi kalau tidak salah lah The Name of the Rose ya Jadi The Name of the Rose itu sebenarnya itu menjelaskan tentang sepertinya bunga Tapi yang dijelaskan di sini sebenarnya Ya mungkin makna yang muncul sekarang di pikiran teman-teman itu agak berbeda Tapi sebenarnya itu salah satu ya Kejadian yang ada di gereja Pada masa pertengahan, apat pertengahan Masa kejayaan agama Kristen di Eropa Itu ada satu peristiwa yang sangat menarik sebenarnya Kejadian di satu gereja di atas bukit Kalau saya lihat sebenarnya gereja itu seperti salah satu gereja yang ada di Eropa Karena kalau di Belanda kan tidak ada bukit ya Jadi ada gereja yang sangat indah di atas bukit Dan ada satu misteri Ingat teman-teman sekali Ada misteri yang sebenarnya Itu yang membuat salah seorang tokoh gereja juga Ingin menyelidiki apa sebenarnya yang menyebabkan Selalu ada atau sering sekali ditemukan Ya ada orang Atau ilmuwan Yang meninggal di salah satu perpustakaan di gereja itu Tiba-tiba ada seorang ya tokoh gereja juga Yang mau mencoba misalnya untuk melakukan riset tentang apa penyebab kematian itu Dan di dalam film itu Yang mencoba untuk melakukan Atau membuka rahasia itu Itu dia selalu pergi dengan seorang anak pada tengah malam Dengan membawa obor naik ke atas bukit itu Dan kemudian akhirnya Kalau sudah sampai di depan gereja Dia tidak mengizinkan anak itu masuk Dan dia masuk Dan itu rupanya Untuk masuk ke situ itu seperti ada Apa ya Berliku-liku jalannya itu Seperti akhirnya masuk ke dalam gereja Dan di dalam gereja itu ada dua perpustakaan Ada perpustakaan yang terbuka untuk umum Dan ada perpustakaan yang tertutup Karena rupanya Yang tertutup itu adalah Buku-buku Atau tulisan-tulisan Yang ditulis oleh ahli-ahli Ingat-ingat teman-teman Ada Durrano Brudo Ada Galileo Galilei Ada Kepler Ada Newton Yang waktu itu mereka sebenarnya adalah Ilmuwan-ilmuwan terkenal Pada masa awal perkembangan Renaissance dan abad pencerahan Dan mereka itu kan dituduh sebagai Ilmuwan-ilmuwan yang Binah Melantang gereja Karena apa yang mereka kemukakan itu Dianggap sebenarnya sesuatu Perbuatannya sesuatu Pemikirannya sesuatu karena bertentangan Dengan ajaran-ajaran teologi Teman-teman sekalian Jadi dia berkali-kali pergi untuk melakukan Ya penelitian Ke apa yang tadi disebut ke gereja itu Dan akhirnya Terbuka Rahasianya Ketika dia misalnya pergi ke sana Kemudian dia coba untuk Merobat bagian-bagian terkecil Dari buku-buku Yang ditulis oleh Yang kita kata tadi misalnya Giordano Bruno Atau misalnya Kepler Atau Galileo Galilei Dia sobek bagian-bagian tertentu Pada halaman itu Kemudian akhirnya Dia pulang dan membawa Kembali anak-anak itu Dan kemudian sesampainya Di Apa siang harinya Dia serahkan itu Pada satu Ya katakan Misalnya Richard Yang bisa Mengenali Apa yang ada di dalam Kertas-kertas yang disobek itu Dan ternyata itu adalah Macam racun Sianida Teman-teman sekalian Dari situ akhirnya Terbukalah rahasia Bahwa Ya banyak sekali Atau ada Paling tidak beberapa orang yang meninggal Karena mereka secara diam-diam Malam hari Ya pergi ke Perpustakaan itu Dan mereka tidak masuk Pada perpustakaan yang Terbuka untuk umum Tapi mereka Menerobos Pada Perpustakaan yang Ditutup itu Perpustakaan rahasia Teman-teman sekalian Itu adalah Sebenarnya salah satu novel Yang ditulis oleh Humberto Eco Dan itu sebenarnya Dibuat satu film yang menarik Saya dulu sempat Masih suasaya Yang S2 Di kajian strategi Eh bukan di kajian Apa filsafat Itu sempat kita Ya videokan Bagaimana ini Asalnya video Dan saya Harapkan Kalau teman-teman Masih ada menemukan Satu film yang disebut Misalnya dengan The Name of the Rose itu Anda bisa Sampaikan ke saya Dan saya Terima kasih sekali Mungkin bisa Satu saat kita sama-sama Menonton Film tersebut Teman-teman sekalian Kita kembali lagi Ke tema Pembahasan Jadi Humberto Eco Lahir Pada 5 Januari 1932 Di Alexandria Italia Dan dia meninggal Pada 19 Februari 2016 Jadi belum lama Teman-teman sekalian 8 tahun yang lalu Dia meninggal Dan dia adalah Salah seorang Sebenarnya banyak sekali Karyanya Terutama sekali sastra Dan ini adalah Ilmuwan Atau Ahli semiotika Yang memang terkenal Di dunia Dan tidak mungkin orang yang belajar Tentang semiotik Tidak mengenal Nama Humberto Eco Teman-teman sekalian Jadi Pendidikan Dan karir awal Dari Humberto Eco ini Dia adalah serang Doktor di bidang filsafat Dari Universitas Turin Pada tahun 1954 Dengan disertasinya Yang berfokus pada Estetika Abad Pertengahan Ingat teman-teman sekalian Abad Pertengahan Itu memang Abad kejolak-jolak Pertentangan Antara Teologi Dengan ilmu pengetahuan Abad itu sering sekali disebut Sebagai abad Ya Yang disebut sebenarnya Abad Kebenaran itu ditentukan Oleh Agama Oleh Tuhan Ya Dan istilahnya adalah Ansila Teologia Jadi filsafat Ilmu pengetahuan Hanya bisa dibenarkan Sejauh Ia Mengabdi Pada teologi Harus sesuai dengan Teologi Dan itu istilah yang saya sebutkan tadi Dengan Ansila Teologia Teman-teman sekalian Pada pemikiran Yang kita sebut Salah seorang tokoh Sebenarnya Gereja Yaitu Thomas Aquinas Dia juga sebenarnya Mencoba untuk bisa Memberikan sedikit Gambaran tentang Permasalahan Apa yang dikemukakan oleh Humberto Eco Tapi kita tidak Memasuk itu Dan setelah Dia lulus Ya tadi kita katakan Eco lulus pada tahun 1954 Dia bekerja sebagai Editor Budaya Di salah satu perusahaan Dan perusahaan Penyiaran publik Italia Ya Namanya Re Re Rai Rai Dan juga Mengajar Di beberapa Universitas Di Itali Teman-teman sekalian Teori semiotik Yang kita Ngomongkan tadi Ya ingat tadi Ini adalah Tanda Teman-teman sekalian Anda Sekarang tidak bisa Melihat Foto yang Tadi saya sudah Kemukakan Dan ini adalah Tanda Ampersan Ya Tanda Ampersan ini Itu yang saya katakan tadi Artinya Dan R and D Ini adalah Sebenarnya Ingat teman-teman sekalian Ada istilah-istilah Yang memang Maknanya itu Tidak Berlaku universal Tapi tanda-tanda Yang digunakan Pada fisik Pada ilmu pengetahuan Ya Tanda simbol-simbol Yang digunakan Pada logika Dan matematik Itu adalah Ya Berlaku universal Tapi ada Sekali Ya Juga Tanda-tanda Yang sebenarnya itu Sangat berkaitan dengan Konteks sosial Budaya tertentu Jadi kalau tadi Sekiranya kita katakan Istilah Ampersan ini Ini sebenarnya Sekarang berlaku Untuk semua Ya Semua negara Semua bangsa Dan istilah itu Digunakan berarti Dan Ingat teman-teman Tapi ada Tanda-tanda juga Misalnya Tanda-tanda semiotik Yang memang Tanda-tanda Yang terjadi Pada Matematik Yang itu berlaku Secara universal Jadi Ampersan Ya Jadi Ampersan Telah menjadi simbol Yang cukup Ya Dikenal Selama berabad-abad Dan ini bukan hanya simbol Tetapi karakter linguistik Yang aktual Yang berarti Sesuatu Yang sudah Anggap berlaku Secara abadi Dan kokoh Sepanjang Zaman Teman-teman Sekalian Ini adalah Ya Mewakili kata Yang sebenarnya Tetapi juga merupakan Kombinasi Dua huruf Yang unik Tadi kita katakan Misalnya R&D Atau Johnson & Johnson Itu juga sebenarnya Istilah yang berlaku Tanda ini secara Universal Jadi Ya kita Mengatakan tadi Bahwa ada memang Yang berlaku Makna itu Universal Tapi lebih banyak Sebenarnya Yang tidak Universal Atau sangat terkait Dengan konteks Sosial budaya Tertentu Teman-teman sekalian Karena itulah Sebenarnya Metode Semetik Ini sering sekali Digunakan sebagai Metode Untuk menjelaskan Tentang fenomena Sosial budaya Yang kedua Adalah simbol Tentang pentagram Teman-teman sekalian Ini adalah simbol Pentagram Dan Teman-teman Bersabar Saya akan coba Sampaikan pada Teman-teman Bahan guliah Ini mudah-mudahan Bisa lebih jelas Dan lebih menarik Jadi pentagram Ini sebenarnya Ini digunakan Terutama sekali juga Pada tradisi Kristian Kristian ya Jadi pentagram Adalah simbol Yang awalnya Sebenarnya Dianggap sangat Misterius Pada masa Yunani Dan itu singkatan Dan ingat teman-teman Ini berkaitan sekali Sebenarnya Dikaitkan Walaupun ada Istilah ini Simbol ini Sebelum Ya Masa Yesus Kristus Tapi ini digunakan Nanti oleh Geologi Dimana dianggap Ya ingat Ada setan Ada sihir Yang sebenarnya Ini awalnya Adalah melambangkan Misalnya Ingat pada masa Yunani Itu banyak Dewa Dewi Dan itu Dewa Dewi itu Mempunyai kekuatan Kekuatan yang Misalnya katakanlah Seperti sihir Dan juga Sering sekali Misalnya ini digunakan Sebagai salah satu Elemen penting Di dalam pemahaman Tentang dunia Teman-teman sekalian Bahkan Misalnya Ini sempat Mempengaruhi Pandangan Keagamaan Dan teman-teman Saya lihat Ada disitu Ada bintang Dan pada bintang Bintang ini Ada lima Sudut lima Ujung Dan itu sering Di dalam Teologi Kristen Awalnya itu Dianggap Sebenarnya Itu adalah Jalan Ya Darah Yesus Memancar Sewaktu Ya Yesus itu Di Hukum Mati Waktu dia Misalnya Disari Teman-teman sekalian Jadi artinya Ya Kita katakan tadi Bisa bervariasi Ada yang bisa bertahan Agak lama Tapi ada juga Misalnya Yang tiba-tiba Tidak digunakan lagi Teman-teman sekalian Yang berikutnya Ini adalah Apa yang kita sebut Misalnya Tanda Yang Elang Berkepala dua Teman-teman Elang berkepala dua Ini Di dalam Bahasa Inggrisnya Disebut Double Headed Eagle Jadi Elang berkepala dua Ini juga Sebenarnya Ya Ini Sudah jauh juga ada Pada masa-masa Di kuno Ya Pada masa simbol Masa Era Yunani Kuno Dan ada mungkin Bisa Mencoba nanti Lebih menusuri Pada internet Dan simbol kuno ini Berasal Setidaknya Satu kisah aneh Dan sensasional Yang sangat unik Ya Kemudian Sudah Sekarang kita misalnya Sudah waktunya Untuk menghilangkan Semua kekasih Seperti itu Dan terkadang simbol-simbol Itu hanyalah Sebagai simbol Yang mewakili sesuatu Yang sekarang Sudah dianggap Tidak begitu diterima Dan Tidak dianggap Sesuatu yang normal Teman-teman sekalian Jadi Kita sekarang mencoba Menjelaskan sedikit Sebenarnya makna Daripada simbol-simbol Yunani Dan simbol-simbol Yunani itu Kalau sekarang Misalnya mungkin Sebagian besar Sudah kita Tidak gunakan lagi Atau mungkin hanya Digunakan dalam Tempat yang termatas Teman-teman sekalian Anda lihat lagi Ini pada Bagian yang kelima Yang disebut Misalnya Yang ikhtis Or Yesus Jadi ikan Yesus Ini juga Sebenarnya Sudah ada Sebelum Masa Kristus Jadi ikan Yesus Ini adalah Lebih resmi Dikenal Dan ikhtis Ini adalah Simbol Kristen kuno Yang berasal Dari abad 2 Sebelum Masehi Teman-teman sekalian Mengapa orang-orang Ya sering sekali Misalnya mengadopsi Simbol-simbol ikan Untuk mewakili agama Atau memimpin Agama mereka Ini sesuatu Yang tidak bisa Sebenarnya Kita jelaskan Mengapa Dan mengapa itu Karena sering sekali Itu memang sangat terkait Dengan konteks Sosial budaya Terbentuk Namun Ada Biasanya muncul Spekulasi Spekulasi Yang berkaitan Dengan tanda-tanda Tersebut Teman-teman sekalian Jadi kita sudah Jelaskan Paling tidak Misalnya Lima simbol Yang sering Sekali digunakan Dan itu Berasal Dari pemikiran-pemikiran Yunani Teman-teman sekalian Kita ingin mencoba Menjelaskan Sebenarnya Bahwa Begitu kita Membicarakan Atau melakukan Riset tentang Semiotik Maka yang mencari Perhatian kita adalah Bisa simbol Dan simbol Dan tanda Tanda itu Bisa-bisanya Dalam bentuk bahasa Bisa gambar Bisa juga Bisa-bisanya Dalam bentuk Yang lain Jadi ahli Semiotik Misalnya Seperti Eko Menilai cara Tanda-tanda Dan simbol-simbol itu Menciptakan makna Dalam komunikasi Teman-teman sekalian Sering sekali Misalnya Dua orang yang bersahabat Atau misalnya Beberapa orang yang bersahabat Itu mereka mempunyai Tanda-tanda tertentu Tanda-tanda yang Hanya dipahami Oleh mereka sendiri Dan mereka gunakan Dalam komunikasi Mereka yang sangat Terbatas Teman-teman sekalian Yang dilakukan Dalam riset Yang kita katakan tadi Semiotik adalah Mencoba untuk Memahami tanda-tanda Yang umumnya Misalnya paling tidak Walaupun tidak Berlaku secara universal Hubungan antara Tanda Makna Dan kata itu Tapi Paling tidak Misalnya ada digunakan Pada Ya sifat Kelompok Yang terbatas Patau tertentu Jadi teori Semiotik Yang dibukukan Pada tahun 1976 Oleh Umberto Eco Ya merumuskan Teori tentang Bagaimana tanda-tanda Berfungsi Dalam sistem Komunikasi Karya-karya mereka Karya-karyanya Meletakkan dasar Bagi Ya Satu toko utama Sebagai salah satu Toko utama Dalam bidang Semiotik Teman-teman sekalian Jadi sekarang Misalnya kita coba Lihat Misalnya pada Karya sastra Teman-teman sekalian Pada Analisis Tesis Dissertasi Skripsi Pada karya sastra Sering sekali Misalnya pada Karya sastra Itu kita temukan Tanda-tanda Dan simbol Eco Juga dikenal Sebagai novelist Dan dalam karyanya Yang paling terkenal Yang saya singgung sedikit Tadi The name of the rose Yang terbit Pada tahun 1180 Itu justru Sebenarnya menjadi Kajian penting Di dalam Kajian sastra yang budaya Karena Itu sekaligus Dikunakan Ya Bukan hanya Misalnya Untuk menjelaskan Masalah Apa yang isinya Dalam karya sastra itu Tetapi Juga sebenarnya Sepertinya Umberto Eco Membuat The name of the rose Ini sebagai Salah satu Cara Untuk menjelaskan Bagaimana konsep Simbol tanda itu Dikunakan Dalam karya Sastranya Sebuah novel Detektif Yang berlatar Di sebuah biara Abad pertengahan Dan teman-teman Sekalian Novel ini Menggabungkan Unsur fiksi Ingat Sejarah Ingat Tadi kita kata Sejarah pada Masa Yunani Kemudian Renaissance Dan kemudian Sejarah pada Abad Perkembangan Dan pertentangan Antara agama Kristian Dan pengetahuan Pada masa Renaissance Dan pencerahan Dan kemudian juga Misalnya Dengan filsafat Jadi pendekatannya Sebenarnya sangat Interdisipliner Jadi Kita bisa melihat Bagaimana Misalnya Pemikiran Pada Karya sastra The name of the rose Ini Ini sebenarnya Salah satu karya Yang sudah menggambarkan Bagaimana karya sastra itu Menggambungkan Berbagai macam Unsur Ya Di dalam karya itu Termasuk fiksi Sejarah Teologi Filsafat Dan itu Sebenarnya Menjadi Salah satu Karya bestseller Internasional Teman-teman sekalian The name of the rose Itu memang sudah Agak lama Tapi ini Sepertinya Diputar di seluruh dunia Jadi Jadi disermahkan Di dalam banyak bahasa Dan diadaptasi Menjadi film-film Yang Begitu menarik Pada tahun 1886 ini Dan novel-novel Lainnya Juga termasuk Misalnya Foucault Pendulum Ini adalah Ya Foucault itu adalah Salah seorang Ahli filsafat Postmodern Dari Perancis Dan kemudian itu Dia terbitkan Pada tahun 1888 Dan kemudian Ada lagi novel Yang berjudul The island of The day before Tahun 1994 Dan buku Baudolino Ini pada tahun 2000 Teman-teman sekalian Karya-karya Yang diperlukan oleh Umberto Eco ini Adalah karya-karya Yang Menarik sekali Dia juga Seperti memperkenalkan Pendekatan baru Dalam pengetahuan Yaitu pendekatan Yang bukan lagi Monodisipliner Tapi mendekatannya Sifatnya Interdisipliner Teman-teman sekalian Ini sudah Lebih kurang 20 menit Kita memberikan Perpuliahan Pada bagian kedua ini Dan sekarang Kita coba Selesaikan Pada bagian kedua ini Sejauh Karya-karya sastra Yang sudah kita Kemukakan tadi Dan karya-karya Sastra ini Sebagai Satu cara Bagi Umberto Eco itu Menyampaikan gagasannya Tentang Semiotik Terima kasih Teman-teman sekalian Ini adalah Karya yang bisa Anda gunakan Sebagai metode Untuk penelitian Baik misalnya Untuk tulisan ilmiah Anda Atau misalnya Untuk skripsi Dan tesis Saya harapkan Ada manfaatnya Pada teman-teman semua Dan saya Kemukakan kembali Bahwa saya Memukakan kuliah-kuliah ini Tidak terbatas Untuk Universitas Indonesia Tapi kuliah terbuka Untuk semua Masiswa Dan ini adalah Salah satu Kuliah yang bersifatnya Global Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info lebih lanjut Hubungi nomor Di bawah ini Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih